Terima kasih telah menonton! Hei, awan! Aduh! 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 Ma, gak apa-apa. Uang setoran tadi mana ya? Jangan-jangan... ...perempuan buta itu. Sulis? Kamu kemana aja, Lis? Hah? Mas? Aduh! Aduh! Tamu yang mencuri ruang saya, kan? Kembali, kan? Saya emang pencopet. Saya memang penipu. Tapi saya melakukan ini semata-mata hanya untuk kelas saya. Ya, dulu kan lo kalo ke sekolah selalu bareng sama saudara lo yang berjilbab itu. Sekarang kan udah enggak? Maksud lo siapa? Sulis! Masa lo lupa sama saudara lo sendiri? Hei, ini siapa Luna? Saya... Saya temannya, Bang. Abang emang sakit apa? Mungkin saya bisa bantu bawa ke dokter? Bisa lari cepet ya! Bisa-bisa! Aduh! 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 Mbak, enggak apa-apa, mbak. Maaf, mbak. Mbak, enggak apa-apa. Lu lihat, lihat, tau kalo jalan sakit tau. Coba secara lihat, mbak. Ih, tegak pegang lagi. Maaf, mbak, maaf, mbak. Ini harus diobati, mbak. Sebentar ya. Saya panggil temen saya cewek dulu ya, mbak ya. Tunggu sebentar, mbak. Mana orangnya? Tapi orangnya disini, Liz Kamu yakin? Iya Sekarang kamu cuci pertanyaan Sialan tuh orang Kenapa sih gue ketemu terus sama orang itu? Cepet banget larinya tuh, anak Kemana lagi gue harus cari dia ya? Ini pasti kecamatan dia Tiap hari aku selalu mengingatkan kamu Untuk kembali ke sekolah, Liz Kamu tau gak? Sekolah itu penting buat kebaikan kamu Buat masa depan kamu, Liz Saya ngerti, Kak Tapi... Tapi apa, Liz? Saya tahu kamu punya masalah Tolong kamu cerita sama saya, Liz Maaf, Kak Gak semua persoalan yang saya hadapin Orang lain harus tahu, Kak Sulis Saya ini bukan orang lain, Liz Aku juga sahabat kamu yang kapan saja bisa berbagi Tolong kamu ceritakan sama saya Liz Hati saya benar-benar tulus ingin menolong kamu, Liz Maaf, Kak Bima Saya gak bisa Sialan tuh orang Ngapain sih nomor gue terus? Sebel gue Kayaknya gue mesti operasi lagi nih Kacamata gue mana? Ya Gimana gue bisa operasi dengan kacamata? Bang Mas teman saya mana? Ibu jadi, kirain saya gak jadi Ibu kesono Manguk banget, tinggal diantar-antar Iya, saya bikinim dulu ya Tadi itu saya kesana naruh barang dulu Iya, gimana sih? Udah, saya bikinim dulu ya Udah, langsung, langsung Aduh, 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 ibu, ibu, maaf ya bu Saya gak sengaja, maaf ya, maaf ya Maaf ya bu Maaf, maaf saya gak sengaja bu Maaf ya, maaf ya bu Maaf banget bu Maaf ya bu Maaf, peace Bang, minyak satu ya Baik, mbak Wah, ini banyak di duitnya Wow, lumayan, makan gratis Cepet dong bang, lama banget bikinnya Laper nih Wow, akbar Kepet dong bang, lama banget bikinnya Ya Allah Kuatinlah hati ini, ya Allah Biar mama amatlah apa ini Sayang sama ini, ya Allah Kabulkanlah doa ini, ya Allah Amin, ya Rabbal Alamun Amin Kak Sulis Makasih ya Kak Sulis Dan ngajarin ini sholat dan berdoa Berterima kasihlah pada Allah Karena hanya Allah Yang bisa membuat Inu Untuk berbuat apa aja Pak Sulis Inu janji gak akan cengeng lagi Karena Inu yakin Allah sain sama Inu Alhamdulillah Pokoknya Kakak kan selalu berdoa buat Inu Supaya Inu Selalu dilindungin sama Allah Amin Kakak bangga sama Inu Aduh Wah Sialan tuh orang Tampang doang keren Dompetnya isinya kosong Lumayan deh, masih bagus nih dompet Bu Minta Coca-Cola dinginnya satu bu Minum dulu ah Dasyat nih minuman Kalau minuman rasanya kayak gini Bisa bikin lupa segalanya Amal Luna aja gue bisa lupa Minum lagi ah Wah Lumayan juga nih hasil cepetan gue Gak salah Luna jadi pencopet Luna gitu loh Itu kacamata kamu kan? Luna Nama yang cantik Secantik orangnya Emang gue cantik Lu baru nyadar Tapi alangkah sempurnanya Kalau hati kamu juga cantik Jujur Jujur pada diri sendiri Jujur sama orang lain Dan takut sama Tuhan He Apa urusannya sih sama lo? Suka-suka gue dong Gue mau nyopet kek, gue mau nipu kek, gue mau nyolong kek Gak ada hubungannya kan sama lo Gak ada pengaruhnya juga sama lo Lagian lo bisa ngomong kayak gitu Karena lo tuh gak pernah ngerasain hidup gue yang sebenernya Maaf Kalau saya menyinggung perasaan kamu Tapi Saya lakuin ini semua karena saya ingin dekat dengan kamu Dan saya Tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi dengan kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mau kemana lo? Min Apain sih sosok-sosok perhatian segala? Maksudnya apa tuh maksudnya? Ya lo tanya langsung aja sama orangnya Ngapain nanya ke gue? Kurang kerjaan Justru gue nanya sama lo Kan lo yang bawa dia kesini Ya lo tau sendiri kan? Gue terpaksa bawa dia ke rumah ini Biasalah acting-acting kayak pemain sinetron gitu Acting-acting Lo sih acting Kayaknya dia suka beneran tuh sama lo Emangnya kenapa kalau dia suka sama gue? Cemburu Kalau gue cemburu emang kenapa? Gue Allah paling gak suka sama anak yang nakal Yang suka bohong Yang suka nyakitin hati temennya Gak berbakti sama orang tua Apalagi yang suka mencuri Dan Allah juga paling gak suka sama anak-anak yang males-malesan Tapi Allah sayang banget sama anak-anak yang berbakti sama orang tuanya Siapa yang mau disayang sama Allah? Sayang Kak, kalau mencopet itu dosa gak? Tentu aja dosa Nyopet itu sama dengan mencuri Yang artinya kita mengambil hak orang lain tanpa seizin dia Kak, saya pernah mengambil duit bapak saya Tapi cuma sekali saya misal sekali Bagus Semua perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan Kita emang harus merasa menyesal Tapi ingat Menyesal aja gak cukup Kita harus segera bertobat Dan berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama Sekali lagi kakak ulangi Kalau adik-adik mau disayang sama Allah Adik-adik harus ingat Harus menjalankan semua perintah Allah Dan menjauhi semua larangannya Baiklah adik-adik Hari ini kita sampai disini dulu ya Insya Allah minggu depan Kakak kesini lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pasti pak udah lapar abis belajar Nih Makan ya Makasih Yang banyak ya makannya diabisin Masih kalau gak diabisin gak sehat nih Terima kasih Abisin ya Terima kasih Ini ada sedikit uang buat anak-anak Mudah-mudahan bermanfaat ya bu Alhamdulillah Terima kasih ya neng Semoga Allah memberikan umur panjang Dan dimudahkan rezekinya Anak-anak bilang apa sama Mbak Luna Makasih Kak Luna Iya adik Sama-sama ya Ayo silahkan Yuk sekarang kita makan yuk Dibuka nasinya Makan yang banyak ya Yuk dibuka yuk Ya kalau cuma masalah Vino sih gampang Biar gue yang ngomong sama dia juga dia langsung mau Tapi lu beneran serius mau sama dia Kan dari kemarin-kemarin juga gue udah bilang sama lo Ros Ya udah asal lu mau nolongin gue juga Gimana Nolongin apa? Gimana? Bisa gak? Gampang kan? Ya gampang sih Ros Tapi kalau ngerjain orang kenapa gak lo sendiri aja sih? Eh kalau gue yang ngerjain dia itu sama aja bohong namanya Masalahnya orang yang mau gue kerjain itu kenal banget sama gue Kalau gak gitu kan gue juga gak minta tolong sama lo Masih mau gak jadi anak sama Vino? Kalau gak mau ya udah Iya 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 Tapi gimana ya caranya ya Ros ya gue kerjainnya? Ya ampun pake nanya lagi Pokoknya lo tuh tinggal datang ke masjid itu terus lo pura-pura mau sholat Terus lo ketemu sama orang yang lo kerjain dia Lo pikirnya sendiri gimana caranya? Bisa-bisa nyelo aja ya Oh iya 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 Oke ayo ya Ntar aku telepon lagi ya aku mau sholat dulu Iya Udah dulu yuk Tapi gak apa-apa tasnya tersini Masa di masjid ada maling? Lagian gue juga sering kok sholat disini Iya Sub indo by broth3rmax Pintu tisu dong. Loh, handphonenya kemana ya? Kamu lihat handphonenya enggak? Emangnya tadi kamu tau dimana sih? Tadi tuh aku taruh sini. Tapi kok enggak ada sih. Kok bisa hilang? Wah ada yang ngambil nih. Jangan-jangan mbak itu lagi yang ngambil. Yaudah kita samperin. Eh mbak. Iya ada apa ya? Kamu ambil handphonen saya kan? Astaghfirullahaladzim. Mbak saya... Alang aku aja deh mbak. Masa tes baru taruh sebentar handphonen udah hilang? Demi Allah bukan saya yang mengambilnya mbak. Abis siapa dong yang ngambil? Setan. Udah deh mbak, aku aja. Kalau mbak gak mau ngaku, saya laporin ke polisi. Silahkan kalau mbak mau melaporkan ke polisi. Saya gak takut mbak. Saya hanya takut pada Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Begini loh pak Ustadz. HP temen saya hilang. Dari tadi gak ada siapa-siapa di sini. Kecuali mbak ini. Saya yakin pasti mbak ini yang ngambil. Sulis. Apa benar kamu telah mengambil barangnya? Itu sama sekali gak benar pak Ustadz. Bukan saya yang mau ambil HP mbak ini. Alah, mana ada maling yang mau ngaku pak. Udah deh pak Ustadz. Mendingan kita geledah aja kamarnya. Bagaimana Sulis? Iya. Saya bersedia pak Ustadz. Baiklah. Mari kita sama-sama geledah kamarnya. Ayo, mari. Iya pak Ustadz. Sama marinya. Menteri Right. Menteri Right. flay. Buon parah. Ayo kasota. Ayo kasyani bertahur. Ma удив animal niya, Oh iya Pak itu 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 yang terserah ya Pak Tuhan Pak apa saya bilang bahwa ini kan yang ambil tenang sulit baiklah saya mewakili pengurus masjid lainnya minta maaf atas kejadian ini iya Pak kami maafin tapi tidak sepantasnya maling seperti dia ada di masjid ini Pak walaikum salam demi Allah bukan saya yang mengambilnya Pak Ustaz demi Allah bukan saya sulit saya juga gak percaya bahwa kamu yang melakukannya kalau saja handphone itu tidak ditemukan di kamar kamu sudahlah sulit berdoa lah semoga Allah memberikan jalan yang kebenaran gila 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 hebat ternyata lu berbakat juga ya masa laki gitu eh Ros kalau bukan demi Vino juga gua gak bakalan kayak gini lu kira gak dosa apa terus-terus gimana Vino ya kalau sulis aja lu bisa kerjain masa masalah Vino lu gak bisa atasin sendiri maksud lu? maksud gue masalah lu jadian sama Vino ya lu usaha aja deh sendiri sudah lah sulis anggap saja semua ini adalah cobaan dari Allah sudah lah sulis anggap saja semua ini adalah cobaan dari Allah yang urus lainnya tetap mempercayai kamu kamu gak mungkin melakukan perbuatan yang tercelain berdoa lah mudah-mudahan Allah menunjukkan kebenarannya Assalamualaikum Waalaikumsalam ada yang bisa saya bantu? nama saya Cindy Pak Ustadz saya datang kesini untuk minta maaf saya udah fitnah sulis saya yang ambil handphone mbak tadi dan saya taruh di kamar sulis Astaghfirullahaladzim kamu kok tega sih ngakuin itu? maafin gue Liz, gue nyesel banget ini semua karena gue terpengaruh sama Rosa Rosa? gue nyesel banget Liz maaf ya Liz Pak Ustadz saya mohon maafin saya ya pak Alhamdulillah syukurlah kalau kamu mau menyadari karena anak yang baik adalah anak yang jujur berani berbuat dan berani bertanggung jawab Liz lo mau kan maafin gue? alhamdulillah aus in Iya Makasih ya Liv Makasih banget ya Liv Aku Tadi aku Lakuin gue ya Kau jangan ngolongin lagi ya Halo Siapa nih? Ini gue, Vin. Cindy. Oh, lo. Kenapa lo nelfon gue? Gue... Gue mau ketemu sama lo bisa, Vin. Ketemu? Waduh, gue ada latihan basket hari ini. Tapi ini penting, Vin. Penting? Penting apaan? Ini... Ini, ini soal... Soal sulis. Hah? Sulis? Iya, Vin. Gue nyesel banget. Rosa emang udah gila. Dan lo juga. Mau-maunya lo dikerjain sama dia. Dikasih apaan lo sama dia? Hmm, gue... Eh, kalo lo bengong. Gue apaan? Hmm, gue gak dikasih apa-apa kok. Bego sih lo. Bima harus tau tentang ini. Gue harus ditunggu Bima. Vin! Tepat lagi. Gue ikut ya. Enggak, 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 enggak. Vin! Atau jangan-jangan lo yang bocorin sama dia. Cindy kan lagi suka sama lo, Vin. Men! Lo jangan asal lundu gitu dong. Justru Rosa yang tau duluan kalo sulis ada di masjid. Nah, si Cindy dikerjain sama Rosa. Rosa tau? Terus? Si Cindy dikerjain apa maksud lo? Nah, itu yang gue bingung. Gue gak nanya sampe situ, men. Tapi yang penting sekarang lo harus ngingetin sulis. Kalo sekarang Rosa udah tau kalo dia ada di masjid. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa masih ada orang yang selalu ingin nyelakain aku? Padahal aku ini cuman gadis miskin yang gak punya apa-apa. Lindungin aku dari segala kejahatan ya Allah. Lindungi aku. Di tempat tinggi menandang kebawah. Indahnya dunia kita. Semua orang nampak hidup dalam damai. Jadi warna dunia. Dari atas semuanya indah. Tiada perang, tiada tangis dan derita. Untuk suatu maksud indah kita ada di dunia ini. Maka kita tambahkan bahaya. Meski hidup perlu derita. Dari atas semuanya indah. Miskin kaya tak ada yang melihkata. Dari atas tak ada keanggupatan. Tak ada algaran. Ya Allah. Tidak ada lagi yang ku inginkan di dunia ini. Kecuali hidup dalam rindamu ya Allah. Kasian Sulis. Kalau dia masih tetap tinggal di masjid itu. Si Rosa pasti gak bakal berhenti ngerjain dia. Gua harus perbuat sesuatu. Iya. Gua cabut ya. Eh eh eh. Gak kemana lu? Hari ini kan kita operasi bareng. Sorry ya. Hari ini gua cuti nyopetnya. Eh Bego. Gak ada copet tuh ti. Yang ada tuh copet. Insap. Copet masuk penjara. Emangnya pegawai negeri pake cuti segala. Terselalu nih mau ngomong apa? Yang jelas urusan kali ini lebih penting dari soal copet mencopet. Hei. Sepenting apa sih urusan lu? Sampai nolak ajakan gua segala. Hah itu urusan gue. Itu gak penting buat lu. Udah gua mau cabut. Dah. Jangan. 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 Dia kencan sama ranggan. Hari ini ceria banget. Eh lu 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 lu. Lu mau ngapain sih? Hah? Lu ngapain ngikutin gue? Gila lu ya. Mau operasi sendirian. Udah gitu operasinya di mesin. Di mesjid lagi? Kok alat lu? Hei. Lu jangan sembaraan ya kalo ngomong. Gua tuh paling anti yang namanya operasi di mesjid. Gua kesini ada urusan pribadi. Urusan pribadi? Urusan pribadi apaan? Hei. Riset oon ya. Urusan pribadi itu. Berarti lu tuh gak boleh tau. Hei. Lu pasti ada janjian ya sama tukang obat itu yang sopratian. Ya kan? Emangnya kalo janjian sama dia kenapa? Hah? Apa urusannya sama lu? Lu dah. Lu ikut. Assalamualaikum pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik berdua ada perlu apa? Mungkin bisa saya bantu? Begini pak. Kemarin saya dikejar orang. Terus saya lari. Lari? Oh bukan pak bukan. Maksud saya kebetulan saya kemarin lewat sini. Terus saya mau ketemu sama orang. Ketemu siapa? Oh bukan pak. Bukan bukan bukan. Maksudnya ketemu sama orang-orang ya di dalam masjid ini pak. Iya gitu pak. Dan maksud saya datang kesini saya ingin ini pak. Memberi sedikit sodako. Alhamdulillah. Dan ini pak. Ada sedikit uang. Mudah-mudahan bermanfaat ya pak buat masjid ini. Amin. Terima kasih ya. Umar. Tolong antar tamu kita ini ke sekretariat untuk dicatat namanya. Gak usah pak. Gak perlu. Gak usah dicatat. Dicatat saja hamba Allah. Baik. Baik. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umar. Tolong ini dicatat sebagai hamba Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sulis. Maaf kak. Kamu kenapa Liz? Saya gak kenapa-kenapa kak. Sulis. Muka kamu itu panik. Pasti kamu ketakutan. Ada apa Liz? Bener kak. Saya gak kenapa-kenapa. Sulis. Saya kan udah bilang sama kamu. Kalau ada apa-apa jangan sungkan sama saya. Insya Allah saya pasti bantu kamu kok Liz. Sulis. Rosa sudah tahu keberadaan kamu disini. Dan dia akan terus mengganggu dan menjulimi kamu. Kalau aku punya usul. Lebih baik kamu pindah dari masjid ini Liz. Saya yakin Allah akan melindungi saya kak. Itu betul. Tapi bukankah kita sebagai manusia harus berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi saya gak punya tempat tinggal lain kecuali masjid ini kak. Sulis. Saya punya saudara yang punya panti asuhan anaknya Tim Piatu. Dan mereka sedang butuh tenaga. Kalau kamu mau saya antar kamu ke sana. Tapi bagaimana dengan Pak Ustadz? Insya Allah Pak Ustadz tidak akan keberatan. Di mana pun kamu berada. Asalkan kamu niatnya ibadah. Dan bekerja ikhlas karena Allah. Bapak pasti mendukungmu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama Liz. Dan satu hal yang paling penting. Masjid ini terbuka untuk kamu Liz. Kapanpun kamu ingin kembali. Kami siap menerima kamu. Alhamdulillahirrobilalamin. Baiklah. Saya permisi dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante. Insya Allah kamu pasti suka tempat ini. Mudah-mudahan Kak. Kamu gak usah khawatir. Tante saya itu orangnya baik kok. Yuk masuk yuk. Kopi. Iya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Tante? Alhamdulillah baik. Oh iya. Ini tulis yang saya ceritakan waktu itu sama Tante. Hei Ibu. Dan ini adiknya Ufi. Selamat datang sulis di tempat saya. Kamu bisa coba kerja di tempat saya untuk beberapa hari. Kalau kamu gak betah kamu bisa bilang sama saya. Tapi kalau kamu betah kamu bisa terus kerja di sini. Ya. Insya Allah saya akan betah Bu. Iya kan Bi? Iya Kak. Neng. Iya Bu. Tolong tunjukin tempatnya sulis ya. Apa itu ya. Mari. Mari Bu. Tante. Bu. Ada apa lagi Tante? Kamu yang jujur ya sama Tante. Apa motivasi kamu bawa sulis kerja di tempat Tante? Kirin ada apa? Tante saya gak ada motivasi apa-apa. Saya cuma mau menolong dia seperti yang saya ceritakan waktu itu sama Tante. Betul. Betul Tante. Tapi kamu suka kan sama sulis? Tapi kamu suka kan sama sulis? Tante bisa aja. Ya ya ya. Tante ngerti kok. Tante ngerti kok. Kamu itu kan sudah besar. Yuk kita ke tempat sulis. Ya Tante. Bapak, bapak, saudara-saudara sekalian. Ini obat paling mujarab di dunia. Wah. Itu kok obat. Sekaligus tuh kan ngibul. Pokoknya semua bisa disembuka. Wah geber nih dompetnya. Pegang dulu. Pegang dulu Pak ya. Pegang dulu. Pegang dulu. Nanti kalau tidak manjur bisa dikembalikan. Ini berapa nih? Cuma 20 ribu. Diambil dari empat du anak kondak. Ini diambil. 20 ribu gak bisa kurang Pak. Cara minumnya nih. Diseduh. Diseduh ya. Tersangsung diminum. Oh, ya misalnya kok. Whoa, ya. Kayak guapa la 18 ribu! Kuat bal lagi kau toh! Kuat bal lagi kau toh! Pичес road maw koku tuip. Perθη çipla garik. selamat menikmati Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan